Hizbollah Irak memberikan peringatan kepada Amerika Serikat selaku sekutu Israel. Peringatan itu adalah Amerika Serikat harus membayar dengan harga mahal karena memakai wilayah Irak untuk menyerang Iran. Mengutip Amayadin pada 28 Oktober, hal itu diumumkan pihak Hizbollah Irak pada Minggu 27 Oktober 2024. Lebih jelasnya perlawanan Islam di Irak yakni Brigade Hizbollah mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Di antaranya menggunakan wilayah udara Irak untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas Iran yang diulang dalam gelombang yang berlangsung selama per jam-jam. Hal itu diucapkannya tanpa sebab, lantaran ada bukti yang menunjukkan penggunaan wilayah Jordania dan Gurun Hijaz sebagai koridor udara. Disebut tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan dan perencanaan sebelumnya oleh Amerika yang mendominasi langit Irak. Sehingga pihak Hizbollah Irak menganggap aksi itu sebagai presiden serius, menunjukkan beberapa faktor berbahaya yang harus segera ditangani. Terima kasih telah menonton!